Jadi cara terbaik untuk bisa menghadapi masalah Lalui Jangan ada rasa takut, kecemasan Karena semua itu hanya ada dalam imajinasi dan bayangan kita saja Kalau kita bisa melaluinya Lalu dengan merasakan kenikmatan Untuk merasakan prosesnya Maka kita akan faham bahwa Sebelumnya pembentukan yang paling utama bukan target Tapi bagaimana kita bisa melalui proses dengan baik Dan menciptakan jati diri, Kang Hakim Jati diri itu penting bahwa Saya pelajar, saya orang yang tidak mau sakit Saya orang yang harus sehat Saya orang yang baik Jadi ketika dia mau marah Dia katakan, kan saya mau jadi orang baik Kenapa saya harus marah? Itu ada negosiasi di dalam dirinya Sehingga masalah-masalah yang muncul Mungkin dari marahnya dia dengan orang lain Kan bisa jadi masalah yang besar Bisa ke kepolisian, misalnya gugat-gugatan Tapi begitu dia bisa hindari hal-hal kecil Dia akan mendapatkan bahwa kehidupannya ternyata Bukan berarti gak ada masalah Pasti ada masalah Tapi masalah itu menjadi trigger-trigger Dia untuk memacu yang lebih baik Dalam taraf-taraf kehidupan berikutnya Insya Allah had that Noi Noi